Intro Sejak pertama kali disampaikan di depan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 Pemikiran Profesor Spomo tentang konsep negara integralistik sudah langsung menuai perdebatan seru Jauh sesudah itu, bahkan hingga kini konsep negara integralistik terus menjadi objek kajian yang menantang Seperti apa acuan filosofinya, landasan teoritisnya, konteks politiknya, dan implementasinya dalam praktik politik kenegaraan Tapi terlepas dari debat itu, pemikiran Spomo terbukti kemudian mampu menjelma dalam praktik politik kenegaraan era demokrasi terpimpin Menyerukan ide pakai tunggai dan manuver politik lainnya dalam tema demokrasi ala imun masing Makanan tampak disana adalah ticap pemikiran Spomo Manifestasi konsep negara integral Negara adalah 100% masyarakat yang integral Segala golongan, segala bagian, segala anggotanya hubungan keras satu sama lain Dan merupakan persatuan masyarakat yang organis Selamat pagi dan salam sejahtera Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menghadiri sidang kali ini Silahkan duduk Saudara-saudara bangsa Indonesia dan bangsa Jepang Pada hari ini kita akan merumuskan dasar negara Indonesia Pada hari ini kami ingin mendengar pendapat dan gengasan dari bangsa Indonesia Saudara-saudara semua Sekarang sudah saatnya untuk membentuk dasar negara Indonesia Agar kemerdekaan negara Indonesia semakin sempurna Kita bisa mulai dari Muhammad Yamin, Minister Supomo, dan IR Sukarno Terima kasih saudara-saudara sekalian karena telah bersedia mendengar usulan dasar negara dari saya Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat Terima kasih saudara-saudara sekalian karena telah bersedia mendengar usulan dasar negara dari saya Terima kasih atas usulan dasar negara dari saya Saya terima dan saya akhiri sidang kali ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!